Bilih Syahputra tolak bahas pasangan hidup Santailah, nikmati aja Bilih Syahputra menolak saat diminta Untuk membahas soal jaringan asmaranya dengan lawan Cisnis Di usian yang ke-31 tahun Adik kandung beliang Olga Syahputra ini memang sudah beberapa kali gagal dalam menjalin hubungan asmara Memasuki 23 tahun, bintang film Suami Untuk Mak ini mengaku sama sekali belum memiliki rencana yang matang soal hubungan asmara Pernyataan saat ini dirinya belum diketahui memiliki hubungan sebesar dengan siapapun Meski sudah sempat dikosipkan dekat dengan beberapa perempuan Seperti kalian, jangan aja Bantu jangan bahas itu deh Gue gak bisa berkomentar apa-apa Kalau masalah resolusi mengenai pasangan di tahun 2023 ini Ujar Bilih Bilih mengatakan bahwa kedepannya ia sama sekali tidak mau ambil pusing soal pencarian pasangan hidup Bahkan mata kekasih sesuatu sama ini mengaku akan santai dalam menjalin hidup seperti biasa Termasuk saat akan menutupi kisah cintanya jika memang sudah menemui pasangan hidup yang tepat Ya intinya gue sekarang jalani dulu Entah menemukan jodoh di tangan jalan atau kedepannya seperti apa Teman-teman bakal tau kok Gue gak menemui juga game-game Bebernya Intinya Teman-teman akan tau meskipun gue sama siapa Menikah sama siapa Berarti teman-teman lebih tau Jelasnya Lebih lanjut untuk sementara waktu Ini Bilih mengaku masih ingin menikmati masalah jamnya Pasalnya ada hal-hal lain yang akan diutamakannya lebih dahulu Dibandingkan dengan urusan pasangan hidup Santai lah sendiri aja lah Nikmati aja Gue sama teman-teman Sama keluarga Kerja Dan tentunya ada lain-lain hal gitu Itu aja Tambah Bilih Syafutra Di sisi lain Presenter Daksit ini mengaku belum terburu-buru Untuk sehingga melepas masalah jamnya Sebab dia tidak ingin salah dalam memilih masalah hidup Kalau ngomongin soal pasangan Nanti kalau misalkan dapat Alhamdulillah Kalau misalkan gak Ya santai gak terlalu buburu-buru juga Santai Tutur Bilih Syafutra Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Devina Kirana Sempat bikin Bilih Syafutra kaget Karena berangkas Devina Kirana Sukses membuat Bilih Syafutra merasa kaget saat melalui berangkas besarnya di kamar Bahkan Bilih semakin kaget saat melihat isi berangkas tersebut Rumah Devina Kirana beberapa waktu lalu sempat didatangi oleh Bilih Syafutra Dalam kesempatan itu Bilih Syafutra melihat rumah yang ditempat di aktris cantik tersebut Awalnya Devina Kirana dan Bilih Syafutra sedang bersantai-santai di atas sofa Rambil mengobrol Kemudian mereka berdiri dan menuju ke kamar Devina Namun sebelum itu Bilih juga sudah bertanya apakah boleh melihat kamar Devina Kirana atau tidak Boleh aku lihat gak banyak Bilih Syafutra Boleh Mau lihat apa Jawab Devina Kirana Kamar Ucap Bilih Boleh Kata Devina Setiap di kamar Devina Bilih menyebut rumah itu memberi karung yang wangi Bilih kemudian melihat kasur yang dimiliki oleh Devina Eh wangi banget Enak ya Tutur Bilih Masa sih Ucap Devina Kirana Kamu tidur sendiri Aduh kasian banget tidur sendiri Tutur Bilih Syafutra Selanjutnya Bilih Syafutra merasa kaget saat melihat perangkas yang dimiliki oleh Devina Kirana Pastinya perangkas yang dimiliki Devina begitu besar Ia pun penasaran isi dari perangkas Devina Kirana Buset perangkasnya besar banget Kirana goki Isinya apa sih Aku boleh lihat gak Papar Bilih Syafutra Tapi kamera gak boleh ya Jatuh Devina Devina Kirana akhirnya membuka perangkas besar itu Bilih pun tampak begitu terkejut saat melihat isi dari perangkas itu Namun sayang Devina Kirana gak memperlihatkan isi perangkas di kamarnya itu Sebagai informasi Devina Kirana merupakan salah satu aktris dari Indonesia Devina Kirana dikenal karena Pemerankan tokoh Rung Salinda dalam sinetro jodoh wasiat bapak Pada tahun 2021 Ia suka beberapa kali Membintangi RTV Sebelum lanjut ke video Jangan lupa nonton subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Deletan foto Bilih Syafutra Ngetrail naik motor ketayangan Akhirnya keren banget Bilih Syafutra merupakan salah satu artis yang hobi ngetrail Dia karena menunggu motor trail kesayangannya Bersama rekan-rekan artis Tak jarang Bilih harus melewati track-track yang cukup ekstrim Intik momen Bilih Syafutra Saat ngetrail Aksi Bilih Syafutra saat menunggu motor trail Bilih biasa ngetrail bersama rekan-rekannya Di akhir pekan Bilih tampang gagah menaiki motor trail Penampilannya mencuri Perhatian Bilih tak jarang harus melewati track ekstrim Tanpa Bilih saat melewati jalanan berlumpur Bilih bahkan harus dibantu Untuk melewati track yang dilewati Hal ini karena Medan yang dilewati cukup sulit Ada juga aksi Bilih saat melewati air Bilih tampak cukup mahir mengendalai motor trailnya Bilih biasa ngetrail bersama rekan-rekan artis Sebut saja Seperti Judika Darius Hingga Raffi Ahmad Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!